Didiem-diem aja ya Dari 2016 Sampai dengan sekarang Dari seafood ya Aku tuh udah bisa kebeli 4 rumah 3 mobil Anakku sekarang baru umur 5 tahun Tapi biaya pendidikan sampe kuliahnya udah beres Alhamdulillah Kenapa kok bisa gitu? Bukan, bukan aku flexing, bukan karena aku trading segala Bukan, karena aku jual seafood guys Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman, aku kasih tau ya Satu rahasia, hanya seafood Makanan yang marginnya bisa tinggi Dan tidak ada harga pasarannya Pernah liat gak harga pasaran kepiting berapa? Gak ada yang tau Tapi kalau harga pasaran daging ayam, daging sapi Harga ayam geprek, harga steak Udah banyak Tapi kalau kepiting, gak ada harga pasarannya Kalau ditanya apakah punya uang? Jawabannya gak punya uang Orang tuaku juga bukan dari orang tua orang kaya pastinya Kami dateng dari keluarga Sangat kekurangan Tapi itu bukan jadi alesan Karena aku tau Aku gak mau menghabiskan masa mudaku Dan masa tuaku nanti miskin terus Apalagi nanti aku akan berkeluarga kan Gimana caranya mensiasati itu? Makanya aku perlu bikin usaha Kenapa bikin usaha? Karena dengan usaha Maka kemungkinan rezeki lewat kita jauh lebih banyak Dibanding kalau kita kerja sama orang Tapi apakah salah kerja sama orang? Jawabannya enggak Dulu, kami mulai ini dengan penuh keterbatasan Mulai dari kontrakan Mulai dari mertuaku yang masak Satu demi satu diproses Kompornya juga masih satu Karyawan juga baru dua Waktu itu sampai sekarang bisa sampai 20 Itu menurutku proses yang panjang Kalau ditanya apakah capek? Jawabannya capek pasti Tapi kalau udah bisa ngeliat hasilnya Kalau ternyata hasilnya bisa bermanfaat buat diri sendiri Bermanfaat buat keluarga Bisa bantuin orang banyak Itu capeknya jadi hilang Jadi harapanku teman-teman juga bisa punya usaha Sekecil apapun Mulai dari yang paling mudah Jangan tunggu sampai sempurna Kenapa? Enggak ada yang pernah tahu kapan sempurnanya teman-teman Dan jangan-jangan Jangan sampai teman-teman melewatin masa muda Teman-teman Ragu sama apa yang selalu dipikirin menjadi resiko-resiko terus Padahal belum tentu jadi resiko Jadi saranku kerjain aja Lebih cepat kerjain, lebih cepat suksesnya nanti Halo teman-teman Salam kenal Nama aku Gilang Selamat datang di Dapur Kepiting Nyinyir Iya teman-teman Yang teman-teman lihat Ini bukan cuma sembarang rumah Tapi ini dapur dimana berjuta-juta kepiting udah pernah direbus Aku udah dari 2016 jualan Tadi itu gak jualan disini Tadi itu dalam gang Cuma sekarang Alhamdulillah udah bisa dapet rumah yang lebih gede Jadi produksinya lebih banyak Ini kita lagi main di cabang klender Aku ada di kemanggisan sama di Kelapa Gading Tapi kali ini kita coba main yang klender Karena kebetulan lagi ada pesanan dari Ria Ricis Kamu ikut? Mau ikut prosesnya? Let's go Ikutin Ini dia Sampai kan ke dapurnya Nih lihat teman-teman Ada 1, 2, 3, 4 Di belakang ada 5 kompor juga masih nyala Lihat teman-teman Ini prosesnya semua Kalau disini enaknya sih Lihatnya kepitingnya udah pada matang ya Tapi nanti kita sama-sama lihat Waktu kepitingnya masih hidup Nih teman-teman lihat Kuahnya Pesanan hari ini teman-teman Itu sampai 10 juta Jadi kita bener-bener ekstra kerja keras Dan amazingnya Semua ibu-ibu disini masih pada puasa Kita doain tetap puasa sampai nanti sore Ini saus utama Ini saus utama Saus padang Jadi uniknya di kepitingnya itu adalah Kita tuh punya saus utama Atau mother saus Yang mana saus itu bisa jadi turunan dari banyaknya saus Nah ini saus utamanya Kalau misalkan contoh Mau dibikin jadi saus lada hitam Tinggal ditambahin lada hitam Jadi lada hitam Begitu mau tambahin pedas manis Ditambahin bunga pedas manis Langsung jadi Saus tiram Tinggal tambahin Tapi semuanya basicnya dari sini Jadi secara core Secara rasa Itu gak jauh lari Dari kepiting nyinyir Yang memang udah otentik Gitu Makanya teman-teman Pentingnya punya Bumbu yang sudah tergramasi Dan sudah dibuat sedemikian rupa Supaya apa? Supaya rasanya tetap berjaga Kepiting nyinyir itu Adalah satu-satu Resto seafood Yang gak pake chef Jadi semuanya bisa masak Kenapa? Karena kita udah ada SOP-nya Udah ada standarnya Makanya semuanya harus tergramasi Kalau kamu bisa bikin bumbu kayak gini Itu udah top Makanya aku juga Sambil jual ini nih Ini bumbu Rahasia kepiting nyinyir Cuma Rp25.000 Harganya Ini bisa jadi Saos kayak gini Yang mana bisa dipake Untuk 10 porsi masakan kamu Jadi kamu cuma modal Rp25.000 Untuk bumbunya aja Cara pesannya gimana nih mas Gilang? Langsung lewat Whatsapp Nanti ada di link di video Nih teman-teman Liat sini nih Montok gak? Ini namanya Lobster air tawar Atau kalau orang bule Bilangnya adalah Crowfish Nih teman-teman Ini baru banget mateng Langsung kita taro disini Kebetulan Ria Riches juga suka banget Sama lobster ini Jadi kita pastiin Semuanya Lobsternya Mateng dengan sempurna Ini Dari Jogja Aku ngambilnya Langsung naik bis Sampai di Klender Waduh Ini kalau gak puasa sih Enak banget Langsung kita Comot-comot aja ya guys ya Tuh Dosa gak sih? Enggak lah ya Oke Ini yang disini Lobsternya buat berapa Ini kayak Ini kayaknya bisa Untuk 4 porsian deh 4 porsian Tapi ini kan Nanti masih ada Beberapa kali Rebus lagi Ini buat yang pertama dulu Nah ini Ini yang lagi dibikin Ini adalah Saos dari Kepiting rempah asap Namanya teman-teman Warnanya masih kuning Nanti setelah diaduk Sampai berapa lama po? 5-10 menit Dia warnanya lebih coklat Jadi berasa banget Rempah dan smoky-nya Karena nanti juga akan Dibakar kepitingnya Bismillahirrahmanirrahim Nih pak Ini masih Masih menggeliat-geliat Menggeliat-geliat ya Ini juga yang Segar-segar nih kepitingnya nih bu ya Segar nih liat ya Berpegangan sama Temennya tuh dia minta tolong Padahal temennya juga udah mati tuh Caranya gimana bu? Pegangin yang kita Hati-hati ini karena tajam banget ya Kalau saya sih gak mau dicapit sama dia Jadi saya pegangin pakai capitan gini Saya dorong Sampai dia gak bergerak Terus saya tusuk deh Sudah Sudah dimin dulu Sementara ngambil lagi yang lain Gitu Gak kasian bu? Kasian Tapi gimana dong demi customer Kebahagiaan customer ya Kami lakukan ini semuanya Ini jantan Susah banget nih dia pegangin pisaunya lagi Tajam banget Tuh Bayangin gak kalau tangan kita yang dicapit sama dia Bu pernah gak ada bu capitan? Enggak jangan Jangan sampai Enggak jangan lah Jangan sampai Belum pernah Jangan sampai pernah Oh jadi cara ininya Ngebunuhnya cuman ditusuk aja bu ya? Cuman pak Tuh Nih dia aja masih Masih hidup tuh Merontak-rontak Nanti dia mati sendiri Gak ada cara lain bu Selain ditusuk bu Belum tau ilmunya nih saya Di bius gitu bu Nanti saya sekolah dulu ke hafat ya Satu ekor berapa gram bu 250 gram 250 gram Bapak mau nyobain nih Jarinya masukin sini Tuh Tuh Gitu tuh Tuh Lain kali aja bu Tuh gini nih Tuh liat Liat tuh Gitu aja gak bisa lepas ya bu Nah makanya Dia takut sama ini Enggak takut sih Dia mau melawan ini Jadi Kalau ada orderan Ini baru kita ambil Mari Mari Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Astagfirullahaladzim Tuh kan Tuh ini saya abis dicapit tuh Liat dalemnya tuh Bapak tadi bilang sih Gak apa-apa biarin Hati-hati bu Hati-hati bu Baru pertama kali ini saya kecapit Tapi ternyata kulit saya hebat ya Masya Allah Pertama kali dan Berapa lama bu Setelah Sekian purnama Saya dari disini Saya dari 2017 Baru ini kecapit Baru kali ini kecapit Karena sambil syuting sih Genit jadinya ibunya Nih kan Nah udah Ini di jantungnya semua Di jantungnya itu kan bekas Lukanya semua di jantung Dari sini Dibersihin ya Dibersihin ini semuanya dibuang Insangnya dibuang Terus semuanya disikat Dibersihin Kuku-kukunya dipotong semua Terus Udah selesai Rapi bersih Baru masuk ke kuah yang tadi Direbus itu Gitu Hari ini Kebetulan banget Aku lagi dapet pesenan Dari Satu artis Nomor satu di TikTok Dari Ria Ricis Hampir 10 juta dia pesen Alhamdulillah Tapi kali ini Aku mau kasih tau dulu Bahan-bahannya apa aja sih Yang dipake Dari kepiting nyinyir Kenapa? Karena udah dari 2016 Udah legend nih temen-temen Pertama Kita punya Bawang bombay Udah dipotong-potong Lalu kita punya jagung manis Disini Pastinya ada telur Ini telur apa? Telur kalkun? Bukan dong Telur ayam dong Lalu ada saus Mau kasih trik juga Kalau mau Rasa seafoodnya enak Maka pilih saus Yang gak berkarakter Dalam arti yang gak berkarakter Jangan cari saus Yang chili saus Tapi ada rasa asemnya Ada rasa gurihnya Cari yang plain aja Kayak kita nih Kita pake del monte Karena del monte Menurutku Paling plain rasanya Jadi mau dibentuk kayak gimana Lebih aman Tapi kalo misalnya rasa Cili sausnya ada yang karakter Lebih asem lah Atau lebih apa Segala macem Itu nanti susah ngebentuknya Ini ada saus tiram Tapi kalo saus tiram ini Kita racik lagi Gitu kan Pake bumbu Bim salabim lagi Lanjut Abis itu ada udang Nah Ini temen-temen Ini yang menarik Ini udang yang kita pake Adalah udang windu Atau udang tiger Kenapa mas harus udang windu Atau udang tiger Jawabannya adalah Supaya masakannya Jauh lebih manis Kenapa Karena kalo kita pake fanami Bisa gak pake fanami Jawabannya bisa Tapi Tidak semanis Udang windu Atau udang tiger Harapanku Kalo temen-temen Memang mau serius Bisnis usaha seafood Dan pengen Dapet langganan artis-artis Dan bertahan lama Pastiin pake udang windu Lebih manis Dan lebih berasa Kaldunya Lanjut Ada Ini biasa Irisan Bawang putih Bawang merah Sama daun jeruk Jangan lupa Dipastiin sampe hancur Tapi jangan terlalu hancur Biar wangi Lalu disini ada Meizena Disini ada Meizena Ini yang kita pake Buat ngentel Dan Ini dia Temen-temen Akupiti nyinyir itu Kalo gak ada ini Udah Hancur dunia persilatan Ini adalah Bubuk ajaib Yang kita punya Temen-temen Tinggal pake ini aja Gak perlu lagi pake Tambahan garam Meizena Segala macem Gak usah Dan kebetulan ini kita jual Oke Kalo temen-temen Beli ini Cuma 25 ribu Bisa dipake untuk 10 porsi temen-temen Ini bumbu ajaibnya Akupiti nyinyir Jadi kalo temen-temen Mau rasanya Sedihkan akupiti nyinyir Beli ini Nanti linknya Aku kasih di bawah Ini kita lagi Nemenin kepitingnya Sauna Nah Liat tuh kan Warnanya udah pada Merah begini Karena ini kepitingnya Lagi pada sauna guys Kita liat ya Tuh Siapa yang kuat ngabisin Segini banyak Kira-kira ya Aku gak tau deh Makanya nih Hari ini Bersyukur banget Lagi dapet pesanan Banyak Jadi kita bisa Kita bisa ngerjain Lebih cepet Lalu yang sorenya Kita tetap buka Supaya orang Kalo memesen bukaan Juga kekejar semua Ini temen-temen Ini kepitingnya Aku dapet dari Papua ya temen-temen Jadi kepiting nyinyir itu Kepitingnya Langsung dari Tarakan Balikpapan Dan Papua Papuanya juga dari Beberapa daerah Dari Manokwari Dari Timika Sama dari Teluk Bintuni Temen-temen Jadi ini Jauh Jetlag dia Begitu turun pesawat Langsung kita suruh sauna Siap Mas ini yang disini Kurang lebih ada Berapa kepiting nih mas Yang ini Ini kayaknya Lebih dari 20 ekor Yang ini kayaknya Lebih dari 20 ekor Ini juga masih Mau dipasak lagi Dan banyak Masih banyak lagi Pokoknya temen-temen Ikutin aja Keseruan hari ini Nih temen-temen Temen-temen kalau udah jadi Saosnya kayak gini Ini belum dipanasin ya Lihat tuh Tuh Ini saus padang Yang paling viral Dari 2016 Belum ada yang bisa Ngalahin Paling the best Paling terbaik Ini resep turun-temurun Dari Zaman Penjajahan Belanda Ini medok Ini medok pastinya Dan ini Saos padangnya Beda sama kayak Saos padang Sifu Tendaan ya Ini biasanya 15 menit Kita tunggu sampai 15 menit dulu Sampai dengan Ini matang merata Karena kalau misalnya Masaknya banyak begini Kita gak boleh buru-buru Mas Seafood itu Yang jadi masalah tuh Sebenernya Bukan hanya Di rasanya Tapi di Proses Apa namanya Bahan bakunya Gitu Kenapa? Jangan sampai Bahan bakunya udah bener Tapi treatmentnya salah Sampai akhirnya Rasanya jadi gak enak Gitu Karena sering banget Terjadi Hanya sekedar untuk Ngejar kuantiti Tapi masaknya gak bener Bumbunya memang enak Tapi kalau ternyata Treatment bahan bakunya Salah Waduh orang bisa Mules-mules nanti Nah itu yang Aku hindari Dan aku gak mau itu kejadian Mas Gilang Ini yang di dalam ini Bumbunya ada apa aja nih mas? Yang ini Ini pake bumbu kaldu Kita namanya Bumbu kaldu tuh Isinya ada kepala udang Sama daging kepiting Yang kita blender Terus habis itu kita rebus Kita pake lagi kesini Jadi dia lebih meresap Jadi ini bukan pake bumbu Rempah daun-daun Tapi lebih ke Bumbu kepala udang Dan daging kepiting Jadi bener-bener meresap Sampai dalem Ini yang udah Dari sini nanti ke Dipanggang Ini sausnya apa bu? Sausnya Rempah-rempah aja Rempah-rempah aja Nah teman-teman Setelah tadi kepitingnya dibungkus Ini salah satu menu andalan kita Namanya kepiting rempah asap Habis itu langsung kita torch Pake daun pisang Supaya apa? Wanginya lebih berasa Jadi gak cuma smoky Tapi harum Dari daun pisang Nyerep lagi ke Bumbunya Masuk lagi ke daging kepitingnya Itu yang bikin best seller Ini nama menunya adalah Kepiting rempah asap Dari kepitingnya Lihat teman-teman Prosesnya Tuh Mantep kan Ini kalau dibuka Wah udahlah Selesai udah Bener-bener mantep Isinya apa nih mas? Isinya kepiting rempah asap Kurang lebih berapa lama nih mas? Nah ini cuma sebentar Kalau torch ini cuma sebentar Karena kepitingnya memang udah mateng Bumbunya juga udah mateng Ini cuma bikin harum Dan lebih smoky Gitu Udah udah beres Udah beres ya Siap Isinya 3 ekor kepiting Nah itu packingnya mas Silahkan kalau mau lihat Ini bisa buat makan 3-4 orang Jadi gak hanya untuk 1 orang Jadi gak hanya untuk 1 orang Jati ya po Wah Bisa 3-4 orang Bisa 3-4 orang Kecuali orangnya Gragas banget Kalau bahasa jawa yang Gragas Nah itu mungkin buat 1 orang Yang ini sepulsi berapa mas? Yang ini 240 245 gak salah Oke Ini ada yang menarik Teman-teman Barusan Tadi siang Admin ku Ditelepon sama orang Agak mule Nadanya Gak taunya Dari Melbourne Ternyata dia follow Kepitingnya Nyir Dan gak tinggal di Jakarta Tapi pernah Kepitingnya Nyir Waktu di Indo Sekarang lagi kerja di Melbourne Terus dia inget Pengen ngirimin Koleganya Kepiting Alhasil Dia ngirim lah Terus dia minta Pakai surat Apa Kartu ucapan Untuk Mbak siapa namanya nih Untuk Malika dan keluarga Dari Kak Nizar Dan keluarga Di Melbourne Wah Kepiting Nyir Sampai Melbourne Terkenalnya Semoga bisa buka cabang Di sana Satu-satunya seafood Yang gak bisa makan di tempat Jadi semuanya Full online Lihat teman-teman Kita juga lagi Dapat pesenan Lumayan banyak nih Ini pesenan dari Ria Richus Nih guys Nih belum selesai nih Masih banyak Di dalam masih pada Pada proses Bentar lagi Akan langsung dikirim Berapa banyak nih mas Yang pesen dari Ria Richus nih Hampir 10 juta ya Aku lupa berapa box Kayaknya lebih dari 50 box sih Lumayan Alhamdulillah Jadi teman-teman Aku tuh Jualan online Itu sebenarnya Udah dari 2013 Dulu belum ada tuh Masih baru ada Facebook Instagram Pet itu baru mulai kan Nah Karena memang dari dulu Punya passion jualan Karena Selalu Bermasalah sama uang jajan Yang gak pernah cukup Gitu kan Akhirnya Aku memutuskan Banyak banget aku jual Aku sempet jual Casing laptop Casing makebook Baju Sampai celana dalam Itu aku jual Cuma Alhasil Itu gak pernah jalan Kenapa Selalu mentok sama supplier Nah Setelah itu Aku ngobrol sama partnerku Namanya Rahman Aku mau mulai jualan Yang mana Dari raw materialnya Sampai finish good Itu aku bisa handle sendiri Supaya apa Supaya gak bergantung sama orang lain Nah Dapatlah angle Yaitu makanan Apakah langsung diputuskan seafood Jawabannya Enggak Gimana caranya bisa sampai seafood Aku melakukan yang namanya Analisa Analisa lewat mana Lait social media Gimana caranya Aku ngecek Waktu orang ngeposting makan Makanan apa sih Yang trafficnya tinggi Traffic itu yang Maksud itu Yang like banyak Yang komen banyak Yang nge-share banyak Nah waktu itu Jawabannya adalah dua Pertama itu seafood Yang kedua adalah Olahan daging Nah akhirnya Aku bikinlah yang seafood Karena aku tahu Trafficnya tinggi Begitu kami mulai Kami hanya modal 3 juta waktu itu Kami mulai dari kontrakan Abis ini aku kasih fotonya Kontrakan dalam gang Cuma 700 ribu Bayar listrik sama air Tapi bisa datangin gojek Sampai satu gang Itu Diusir Pak RT aku Asli Diusir Pak RT Karena memang Semua gojeknya full dalam gang Nah 8 bulan dari itu Akhirnya aku pindah Ke tempat yang baru Alhamdulillah Semuanya bergulir Begitu cepat Sampai dengan viral 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 Terus Dan sampai sekarang Kami tetap Tidak punya tempat Semuanya Masih made by order Berdasarkan online Di awal Pertanyaan langsung rame Atau enggak Kebetulan Iya Kenapa kebetulan Iya Karena aku menang Momen Jadi buat teman-teman Yang nanti Mau mulai usaha Sebenarnya Yang menjadikan Usaha kita bisa naik Atau enggak Adalah momen Kenapa Karena orang Indonesia Senangnya Sama yang namanya Trend atau musim Kalau kita salah Masuk trend Salah masuk musim Salah launching Maka bisa dipastikan Kedepannya akan susah Tapi kalau kita Menang di launching Kita tahu sekarang lagi Ngetrend apa Lalu kita buka Itu kemungkinan Sustainnya Jauh lebih tinggi Nah waktu aku running Itu orang lagi Senang makan seafood Tapi enggak tahu Mau makan di mana Apalagi yang ngetrend juga Waktu itu go food Go food baru banget mulai kan Nah go food yang ngetrend Seafood yang ngetrend Orang mesen go food Juga bisa menjadi trend Sampai akhirnya itu berakumulasi Jadi satu compounding traffic Jadilah kami viral Dan kalau bahasa zaman sekarang apa FYP FYP lah gitu Mantap Tadi ada pertanyaan bahwa Kalau misalnya mau mulai usaha seafood Baiknya Mau mulai dari punya resto Tendaan Atau mau ke dapur Kayak aku aja Jawabannya Yang mana Yang modalnya memungkinkan Karena Macem-macem Kalau memang teman-teman Mau konsepnya makan Ya makan Maksudnya bisa dine-in Tapi kalau hanya konsepnya online Ya full hanya di online Jangan dua-duanya di awal Kenapa Nanti budget iklannya abis Untuk memasarkan Dua channel pemasaran itu Kenapa Karena budget iklan itu Penting ke teman-teman Untuk fokus ke satu channel Pemesanan dulu Kalau misalkan dine-in Kasih tahu Tempatnya luas Parkirnya gampang Lokasinya mudah dijangkau Udah Iklan di situ aja Tapi kalau full online Ya kasih tahu Mesen lewat online Dapat diskon Harganya terjangkau Lalu paketnya murah-murah Atau segala macem lah Itu Semuanya pake Apa Semua kemampuan Dipake ke situ Jadi jangan misah-misa Ada yang online main Offline juga main Akhirnya dua-duanya gak jalan Jadi mulai dari teman-teman yang bisa Saranku sih ya Saranku ya Kalau punya duit Kalau punya modal yang cukup Mendingan buka yang tendaan aja Karena apa Kalau tendaan Orang akan lebih mudah menerima Gitu kan Tapi kalau bisa memulai dari online Berarti harus dikuatin di sosial medianya Oke Kalau ditanya Tips sukses dari aku Sebenernya bukan tips sukses Malah tips untuk tidak sukses Kenapa? Karena tips sukses itu gampang Tips untuk tidak sukses itu yang banyak Contohnya apa? Contohnya adalah Tidak konsisten Teman-teman Kita sama-sama tahu Sekarang era sosial media Dimana sebenarnya Banyak banget informasi yang masuk Gak kayak dulu Orang kalau memulai sesuatu Susah nyari informasi Nyarinya kemana Nanyainya ke siapa Dan segala macam Kalau sekarang Semua sosial media Ngasih informasi yang banyak Jadi Sebenernya Usaha zaman sekarang Jauh lebih mudah Dibanding usaha zaman dulu Kalau teman-teman Sampai tidak konsisten Dengan banyaknya informasi yang masuk Itu benar-benar celaka Sayang banget teman-teman Gak banyak generasi yang bisa hidup Waktu usia produktifnya Di masa-masa Informasinya banyak masuk Jadi aku yakin Kalau teman-teman konsisten Teman-teman pilih Satu kemampuan yang teman-teman bisa Bidang yang teman-teman suka Dan wajib punya skill storytelling Supaya apa? Supaya bisa bikin konten Setiap hari teman-teman bisa bikin konten Tentang kegiatan teman-teman Aku yakin teman-teman pasti sukses Yang penting harus konsisten Kalau nggak konsisten Pasti gagal Lagi teman-teman Kalau kamu jualan seafood Maka semakin murah Malah justru tidak semakin laku Kenapa? Karena orang takut Bahan baku seafood kan mahal Kenapa kok dia bisa jual murah? Jangan-jangan yang dipakai adalah Nih Jadi justru dengan kamu jualan seafood Berkesempatan kamu bisa dapat margin Jauh lebih tebal daripada makanan lain Memang secara handling jauh lebih sulit Tapi justru di situ Di saat orang nggak mau ngambil resikonya Maka kamu yang harus ambil resikonya Supaya apa? Supaya dapat high return juga Karena high risk high return Seperti yang tadi aku bilang Bahwa kepentingan ini itu Juga modalnya hanya 3 juta di awal Jadi 2 juta kami pakai untuk traktir teman-teman kami Untuk mastiin bahwa beneran nggak makanan kami enak atau nggak Atau masih ada komplain dan segala macem Sekalian minta mereka mempromosikan Makanan di hari kedua langsung BEP Karena mereka langsung bantuin Mas Harin Terusnya 1 juta aku pakai buat beli kompor dan segala macem Jadi kalau ditanya Uang berapapun sebenarnya bisa Tapi kalau teman-teman punya uang lebih banyak Memang lebih bagus Tujuannya apa? Supaya bisa juga dipakai untuk publikasi atau iklan Jadi saranku Kalau pertanyaan Bisa nggak memulai usaha seafood di bawah 10 juta? Jawabannya jelas bisa Kamu bisa mulai dari online Kamu bisa sulap Ruang tamu kamu jadi di dapur Kayak punya aku gini Semuanya bisa Yang penting sosmednya juga harus jalan Rajin upload Rajin bikin video Rajin bikin konten Bisik-bisik om set nih Mas Kepiting jingir nih Mas Teman-teman Nahalan pasti sama om set ini Mas Kalau sebulan belum bisa beli Robicone Belum Beli Robicone belum Tapi udah jelas 3 digit itu udah pasti Satu cabang itu udah pasti 3 digit Kenapa bisa segitu? Ya karena harga yang kita jual itu juga udah lumayan mahal kan Ini satu box aja mulai dari 150 ribuan Jadi satu hari jual 100 box Alhamdulillah udah pasti bisa lebih dari 2 digit perharinya Apalagi kalau weekend-weekend Apalagi kalau lagi dapet pesanan khusus kayak gini Wah udah lebih lumayan Oke teman-teman Aku juga mau kasih tau Kalau misalnya teman-teman tertarik Jualan seafood Aku juga buka kelas Buka kelas Untuk belajar Full dari 0 Sampai Sampai bisa bikin produknya Teman-teman bisa whatsapp ke nomor Yang ada di video ini Nanti di deskripsi Tapi Kalau teman-teman ngerasa Sudah bisa masak Dan rasanya pengen Kayak Kepiting jinyir Aku punya solusinya teman-teman Ini adalah bumbu sakti dari Kepiting jinyir Yang teman-teman bisa beli Di video ini Harganya cuma 25 ribu 25 ribu Teman-teman udah gak usah lagi masukin macin Gak usah pake garam dan segala macem Cara masaknya juga ada tadi di video 25 ribu Bisa untuk 10 porsi Jadi satu porsi cuma mudah 2.500 Teman-teman bisa whatsapp aku Langsung kukirim ke teman-teman Ini berlaku ke seluruh Indonesia Aman Karena ini bumbu kering Oke Harapan ke depan Untuk usahaku sendiri Yang pasti adalah Harus lebih established Gitu kan Aku gak usah meluk-meluk lah Yang namanya makanan ya Di Indonesia ya Gak semuanya harus bisa kayak KFC Gak semuanya harus bisa kayak MACD Yang jaringannya luas Yang penting bisa terus ada Yang penting sudah bisa melewati fase 5 tahun pertama Itu udah sangat bagus Jadi harapanku untuk diriku sendiri Jangan capek Jangan nyerah Walaupun banyak banget Persaingan baru Tapi percaya Kalau kita gak sih yang terbaik Orang juga gak akan kabur kok Semangat untuk diriku sendiri Oke teman-teman Ini pas banget Mau dikirim Langsung ke Ria Ricis Ini hampir 10 juta Pesenannya Ini udah mau mendung Bentar lagi kita kirim Teman-teman Proses menuju kayak gini Bisa didapat langganan banyak artis Lalu penjualan juga lebih dari 2 digit Dalam setiap harinya Pasti 3 digit setiap bulannya Itu gak gampang Tapi bisa jadi gampang Kalau teman-teman bisa mulai dari sekarang Gak nunggu-nunggu Gak nanti-nanti Gak nunda-nunda Oke Jadi Apapun yang teman-teman bisa sekarang Mungkin gak harus seafood Atau makanan yang lain Atau bidang yang lain Kerjain sekarang Mumpung social media Lagi bener-bener berkuasa Di dunia ini Jadi lebih mudah kita memasarkannya Oke Aku harap Semua yang nonton Bisa dapat manfaatnya Kalau mau belajar Bikin seafood Mau beli Bumbu seafood Langsung dari aku Langsung Whatsapp aja Ada Nomornya di deskripsi Terima kasih